Oke, cek masuk dari Kang Satrio. Sebenarnya ada sedikit gangguan sinyal ya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Oke, gimana Kang Satrio sudah masuk? Oke, masuk ya Kang? Tes, tes, mendengarnya suara saya. Oke, sudah masuk Kang. Mangga, untuk waktu presentasinya dipersilakan, Kang. Tes, tes, satu, dua, tiga. Kedengeran ya? Masuk Bang. Masuk Kang, suaranya sudah masuk. Masuk Kang, suaranya sudah masuk. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat belum ya? Ini ada patah-patahkan sebutkan. Sudah terlihat. Halo Kang, mungkin buat share screen-nya bisa dari... kami aja ya, Kang. Coba dulu. Halo, halo. Terdengar, Kak? Terdengar. Ini akan masuk, tapi putus-putus. Halo. Halo. Masuk, Kang. Tes, Kang. Masuk, Kang. Paling buat share screen-nya boleh sama saya aja ya, Kang. Ya, halo, Kang. Aduh. Oke, oke. Kalau misalkan belum masuk, nanti minta tolong ini ya. Feedback ya. Ini materinya jadinya pakai punya saya aja ya. Saya share screen. Oke, buat powerpoint-nya yang ini bukan, Kang. Mungkin kalau ada kendala sinyal di atang bisa lewat saya aja. Nah. Sudah. selamat menikmati 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 Terima kasih. Bisa next? Halo, halo? Nah, oke. Jadi, kurang lebih ini sedikit biografi dari saya yang sebelumnya mungkin sudah detail. Jadi, sekarang posisi saya sebagai main geoteknik. Cuman definisi expert ini hanya definisi. Jadi, saya sebagai main geoteknik engineer mungkin ya simpelnya. Dengan background geologi... ...di mana saya mengalami karir di Pamaki Deko dari bulan Maret 2021. Saya pindah lalu kompetensi yang saya miliki ke XT. Bisa di next? Nah, jadi outline-nya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Dimulai dari geoteknik dan main geoteknik engineer, mining process, soft design process dan geoteknik process, fundamental of main geotekniks, geoteknikal data acquisition, geoteknikal analysis, geoteknikal monitoring, study case, dan Q&A. Oke, next. Nah, jadi kita bedah dulu ya teman-teman sekalian definisi geoteknik dan main geoteknik. Jadi, definisi geoteknik ya, atau geoteknikal engineering, ini adalah cabang dari teknik sepil ini fokus terhadap material. Jadi, intinya adalah yang kita rekayasa adalah material bumi untuk keperluan rekayasa gitu. Nah, yang mana menggunakan masalah-masalah engineering, surgery geoteknikal engineering ya, atau geoteknik, ada tiga ilmu yang penting ya, teman-teman. Yaitu soil mechanics, rock mechanics, dan fluid mechanics ya, hidrologi dan hidrogeologi. Nah, ketika kita berbicara mechanics ya, atau mekanika, balik lagi, kita mengingat masa-masa SMA ya, teman-teman. Artinya, mekanika kita harus kuat dulu, agar kita paham terkait mekanika tanah, mekanika batuan dan mekanika fluida, khususnya air. Nah, lalu apa sih main geoteknik engineer? Main geoteknik engineer adalah geoteknik engineer yang bekerja di Tambang ya, teman-teman. Mana kita melakukan tes geologi dan hidrogeologi untuk bisa mengimprove dari aspek efisiensi operasi nasional penambangan dan nah, jadi role atau peran geoteknik engineer di dalam Tambang itu dia memiliki peran untuk bisa mendapatkan atau membentuk disini. Nah, mungkin gambaran sedikit gambaran di sisi kanan ya, teman-teman. Di sini ada or body ya, di bawah ya. Ada or body. Nah, di situ ada dua slope ya, teman-teman. Pertama adalah slope yang berwarna merah ya. Garis merah putus-putus. Nah, itu adalah desain tambang awalnya ya, teman-teman. Eh, sorry. Desain awalnya adalah garis hitam yang tegas ya. Yang di atas current slope. Nah, di situ dengan current slope itu kita di bawahnya di area bawah kita punya or body biji ya. Biji yang akan kita tambang. Nah, dan di sini kita punya dua desain itu, teman-teman. Ada desain yang berwarna merah putus-putus-putus. Dan ada desain yang berwarna hitam putus-putus. Nah, apa sih perbedaannya? perbedaannya adalah kalau garis merah putus-putus, dia ini lebih curam ya, slope-nya. Lerengnya lebih curam. Kalau yang hitam putus-putus, dia ini lebih landai ya. Kalau lebih landai. Nah, sekarang perbedaannya sih tentunya garis merah ini garis merah putus-putus lebih menguntungkan ya. Kenapa? Karena banyak mendapatkan or recovery jenis dengan garis hitam yang putus-putus. selamat menikmati. Ya, tenten dari mungkin dari pembicara kita ada sedikit gangguan sinyal. Jadi, mohon ditunggu sebentar. Mari dari pembicara kita memposisikan sinyalnya mungkin ya. Memposisikan sinyalnya. Tentu mohon. Terima kasih. Halo, adakah secara saya? Ya, sudah masuk, Kang. Sudah jelas ya? Oke. Ini saya pakai HP ya. saya kursus dulu laptop-nya. Oke, saya minta waktu 2 menit ya. Nambil casan. Oke, mohon datang. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Bahkan kita ngomongin operational tambang keseluruhan lah. Ya, teknik pertemangan yang lebih paham. Nah, jadi di sini kita sebagai geotechnic engineer, kita dari background geologi, kita harus tahu di mana advantage kita dan di mana sih yang kita harus perbaiki gitu ya. Kita harus persiapkan ketika nanti ingin menjadi geotechnic engineer. Ketika kita dari basic geologi, apa sih ilmu yang memang penting ya untuk ilmu geotechnic? Jadi kalau menurut dosen-dosen kita di UNPAG, bahwa memang ada tiga ya teman-teman, tiga ilmu geologi penting yang memang mendukung geotechnic, yaitu petrologi, struktur geologi, dan geomorlogi. Itu mendukung geologi teknik. Tapi karena kita bermain tambang, artinya geomorfologinya sudah tidak digunakan, maka yang paling penting adalah petrologi dan struktur geologi. Nah, di sini saya men-state bahwa kita ini penting ya, belajar petrologi ya, untuk sebagai geotechnical engineer. Kenapa? Karena yang pertama deskripsi ya, seorang geotechnical engineer pun kita harus bisa mendeskripsi batuan sedetail ya, sedetail mungkin ya. bahwa ini tuh apa sih batuannya gitu. Kok dia bisa kayak gini? Katakanlah, ketika kita bermain di batuan, di coal mining ya. Di coal mining, kita bertemu batu pasir, kita bertemu claystone gitu. Nah, kita harus paham bahwa ini batu pasir kok bisa beda ya satu sama yang lainnya. Yang satu hancur, yang satu dia biasa aja. Nah, di dalam logi, kita belajar nih, ada yang namanya sementasi. Ada yang namanya sotasi. Nah, di situlah kita harus bisa bermain mengkorelasikan antara strength ya, kekuatan batuan dengan kondisi petrolnya. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa petrologi ini penting untuk mempelajari integral konsep. Jadi, di dalam geotechnik itu, teman-teman, ada yang namanya batuan utuh. Nah, batuan utuh itu adalah, ya, kita sebut sebagai integral. Nah, jadi memang setiap batuan itu punya strength masing-masing bergantung dengan mineraloginya. Jadi, di sini kita bisa men-set bahwa dengan deskripsi kuat, kita bisa mengkorelasikan strength itu dengan genetikanya, dengan mineraloginya, dengan kondisi geologinya. apakah dia tersusun dari semen yang kuasa kah, apa dia non-sementasi, jadi loose, gitu kan, batu pasir. Atau misalkan kalau kita bermain di tambang emas, tentunya kita akan banyak sekali bermain dengan material alterasi. Nah, di sinilah advantage kita, gitu ya, sebagai geologi atau sebagai economic geologist. Dulu juga saya sangat menyenangkan petrologi, gitu ya. Ya, alhamdulillah juga, ternyata sangat berguna di dalam geotechnik. Jadi, memang banyak sementara dengan geotechnik. coba dulu. Nah, di sini kita ada yang namanya uni-axial compressive strength, jongs modulis, dan modulis elastisitas, dan poisson ratio. Nah, apa sih ini? Nah, ketiga parameter ini adalah ketiga parameter yang didapatkan dari kuat tekan. Jadi, ujinya ini lebih seperti yang di bawah kecil itu, ada suatu sampel, kita tekan dari satu arah ya, uni-axial kita sebut, yang mana dia ini, tentunya perbedaan mineralogi, dia pasti memiliki strength yang berbeda. Semakin dia batuan baku, ya jelas dia semakin kuat ya. Dan tentunya kalau kita bermain metamorf, adanya foliasi, nah, kita tahu bisa juga, apa namanya, ada juga korelasi antara foliasi dengan strength-nya. Nah, maka dari itu, kita penting juga mempelajari metrologi itu sebagai basic atau fondasi dari geotechnik. Nah, terus ketika kita sebagai geologi pun, teman-teman jangan lupa, kita pun sebagai geotechnik, akan menjadi geotechnik ya, kita harus bisa atau seimbang dengan orang-orang sifil yang mereka paham banget terkait hitungan dan sebagainya. Jadi, ketika kita bisa membaca grafik yang di kanan, ya, kita harus bisa gitu sebagai geotechnik. Ingenier paksudnya apa sih, ICS, gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai modul stiklastisitas dari grafik GCS, poision ratio. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Tapi intinya di sini, saya mau menjelaskan bahwa metrologi ini penting untuk geotechnik ya. Tentunya khususnya geotechnik. Nah, selanjutnya adalah geologi struktur ya, teman-teman. Jadi, geologi struktur ini adalah penting untuk mempelajari discontinuit dan masa batuan. Nah, apa sih definisi discontinuit dan masa batuan? Jadi, discontinuit itu adalah suatu bidang bidang ya, yang mana bidang itu bisa menyebabkan kelongsoran. Nah, kalau kita lihat nih, dari tipe-tipe longsor yang ada di kanan, ada empat tipe longsor ya, teman-teman. Sirkular, panar, wages, baji, dan toppling. Nah, itu, nah, tiga yang di bawah itu dikontrol oleh geologi struktur. Yang atas, itu bisa dikontrol oleh geologi struktur atau bisa pada tanah. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi apa namanya, mengidentifikasi tipikal kelongsoran oleh struktur ini? Ya, kalau kalian lihat nih, teman-teman, di sisi kanan ini ada lingkaran-lingkaran ya. Orang geologi mungkin udah gak aneh ngelihat ini. Nah, sinilah tools kita untuk bisa mendeterminasi ini tuh tipikal kelongsorannya asik. Nah, dari situ, jadi data karena tersesar, nanti kita bisa plot tahu, oh, ternyata ini potensi longsorannya adalah planar bagi. Nah, mungkin nanti ada analisa lebih lanjut ya. Kita sebut sebagai analisis kinematik. Coba next. Nah, ini juga saya ambil salah satu contoh di bukunya Reed and Stacy. Jadi, di buku Reed and Stacy, di tambang cukri mata ya, yang mana dia membagi tambangnya ini berdasarkan beberapa kelas atau beberapa segmen ya, segmen berdasarkan struktur biologinya. Kalau kita lihat nih, atas strukturnya. Nah, dan lihat, dan kalau teman-teman lihat juga bahwa untuk mendeterminasi strukturnya itu berdasarkan apa namanya, stereonial juga gitu. Jadi, memang ya struktur biologi pun harus teman-teman kuasai jika memang tertarik untuk di geogenik ya, teman-teman. Main geogenik khususnya. Next. Nah, di sini juga saya jelasin bahwa ada yang namanya top-mash konsep ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat nih, di sisi kanan, itu saya gambarkan suatu lereng yang kosong ya. Artinya lereng yang memang dia terdiri dari satu batuan yang memang dia nggak punya kar, nggak sesar, atau kita sebut nggak punya bidang diskontinu sama sekali. Dan di sisi kiri, di situ ada suatu lereng yang memang tersusun dari banyak sekali bidang diskontinuitas. Nah, secara awam, kita biasanya bisa melihat ya, bahwa mana sih lereng yang lebih kuat. Nah, tentunya kan yang lebih kuat dulu lain kosong ya, yang dia nggak punya kekara sama sekali, bidang diskontinuitas sama sekali. Sama kadar itu, di sini ada pengaruh bahwa bidang-bidang diskontinuitas tersebut bisa menurunkan strength dari suatu batuan. Misalkan, aku punya underside. Underside ini UCS-nya misalkan 150 MPa. Ketika saya punya satu kekar, ya mungkin itu tipikal akan menjadi jatuh kekar deh. Katakanlah saya punya 10 kekar di situ. Tentunya akan beda dengan underside yang memang punya 100 kekar. String-nya akan berbeda. Dan beda juga dengan underside yang dia nggak punya kekar sama sekali. Jadi, di situ pentingnya kita bisa mendeterminasi bahwa pengaruh bidang diskontinuiti itu bisa menurunkan strength dari suatu lereng. Tinggal diskontinu-nya ini yang kita harus bisa hitung. Bagaimana pengaruhnya? Dan diskontinue itu dia bisa terbentuk akibat geologi atau bisa terbentuk akibat manusia. Contohnya blasting atau misalkan akibat garukan alat. dan di situ pun ada perhitungannya bahwa pengaruh kerusakan akibat manusia dan akibat alat itu juga bisa menurunkan strength dari suatu lereng. Itu mungkin nanti kita bahas untuk advance-nya. Next. Nah, di sinilah kita ramaiin teman-teman. Jadi, di dalam geoteknik itu kita ada yang namanya kriteria keruntuhan. jadi keruntuhan ini adalah suatu persamaan yang mana persamaan ini apa ya saya sebutnya. Jadi, kayak semacam bahwa suatu material itu dia punya behavior tertentu. Nah, tinggal behavior-nya ini dia masuk kemana sih? Apakah masuk ke morcolum failure, kriteria morcolum, kriteria down, atau morcolum dengan tipikal undrained shear strength. Jadi, ketika nanti kita berbicara morcolum, nanti teman-teman yang di semester akhir sudah paham bahwa di dalam uji tanah itu ada beberapa kondisi ada kondisi consolidated in, consolidated undrained, dan undrained unconsolidated. Nah, jadi, jadi intinya adalah sebelum kita selain kita paham mengenai geologi ini pun harus menjadi pegangan teman-teman nantinya yang mungkin semester lima, semester tujuh. Dan kalau misalkan jujur sih, saya sangat beruntung sekali saya bisa mendapatkan ilmu ini tentunya morcolum ketika saya semester tiga oleh dosen Tumpan oleh Pak Iweng dan oleh Pak Iweng itu sangat-sangat detail sekali dijelaskan bagaimana morcolum padahal Pak Iweng kan dosen geologi struktur tapi beliau sangat-sangat jelas sekali menjelaskan morcolum dan itu membuka mata saya untuk ternyata ketika kita sudah paham satu kriteria itu nyambung kita bisa paham Brown kita bisa juga paham yang lain lah minimal kita harus paham dua teman-teman morcolum dan hook Brown ini nah morcolum ini adalah kita gunakan pada material tanah dan bidang discontinue sedang hook Brown ini kita gunakan pada batuan yang terkekarkan kalau untuk Andrian Shustang gimana ini kita gunakan pada material lempung clay mungkin orang-orang sipil disini lebih paham tapi tadi kita sebagai geologi jangan sampai kalah dengan orang sipil kita bisa kejar juga apa yang kita kurang kita harus bisa ikuti jangan sampai kita cukup di ilmu geologi saja next nah lalu selain setelah kita berbicara tadi jadi saya tadi bagi step-step nya jadi pertama kita harus paham dulu terkait deskripsinya kita harus bisa deskripsinya terus kita harus paham juga terkait kriteria keruntuhannya lalu kita berbicara faktor keamanan ketika kita berbicara faktor keamanan nah disini pun kita harus bisa menghitung ya teman-teman dari persamaan bagaimana sih secara menghitung faktor keamanan lering kalau simpelnya adalah faktor keamanan lering ini adalah kalau kita lihat F sama FS sama dengan tau per S atau gaya tahan dibagi dengan gaya dorong jadi gaya tahan gaya penahan dibagi dengan gaya dorong jadi akan aman kalau misalkan sebetulnya kalau secara teori harusnya itu adalah satu teman-teman karena kan kalau kita tahan nih tahannya akan sama dengan dorong berarti kan dia diam kan stabil kan harusnya satu tapi karena ilmu geoteknik ini berbeda dengan ilmu mesin yang memang presisi dan karena yang kita engineeringkan ini adalah alam maka dari itu kita tidak bisa 100% yakin terkait terhadap data akusisi kita meskipun data yang kita sudah akusisi benar maka dari itu kita kadar itu peneliti-peneliti memberikan range ya memberikan range bahwa ya di atas 1.2 atau 1.25 atau 1.3 yang disebut sebagai lari aman jadi gaya dorongnya gaya tahannya itu 1,3 kali dibanding gaya dorong itu yang disebut aman nah ini kalau kita berbicara boleh berikut ini ya apa thresholdnya yang mana di atas 1.25 itu aman dan di bawah 1.25 itu tidak aman next nah jadi itu ya fundamentalnya tadi kalau kita berbicara untuk soil sampling sebetulnya ditambang ini sangat jarang sekali ya teman-teman untuk CPT tapi ditambang ini lebih sering untuk melakukan SPT ya teman-teman jadi SPT ini biasa dilakukan ditambang yang mana SPT ya bukan CPT ya jadi SPT itu semacam alat yang memang dia apa namanya dia punya hammer punya hammer dan dia nanti dipukul oleh suatu ya hammer dipukul oleh suatu hammer dimana nanti perhitungannya adalah N1, N2, N3 mungkin nanti teman-teman bisa cek ya bahwa intinya untuk SPT ini biasa kita gunakan untuk menghitung tipikal soil ya teman-teman soil dan ya soil lah soil lah ya bukan batuan soil soilnya itu apa saja yang satu kita bisa untuk fondasi ya jadi maksudnya fondasi adalah contoh ketika kita mau ada rencana untuk membuat disposal waste dump tentunya base-nya ini kita harus SPT dulu seberapa dalam soilnya ini jalan-jalan soilnya tebal karena bisa jadi yang bikin longsor itu adalah si base dari disposalnya itu sendiri kita sebut sebagai foundation failure atau base-nya ini adalah lumpur kita harus cek harus cek si strength-nya lumpur ini berapa dia pakai SPT gitu jadi selain analisis base dari waste dump waste dump itu sendiri juga bisa pakai kita pakai SPT ya untuk menentukan property atau menentukan nilai kohesi dan strength-nya coba back dulu teman-teman nah jadi kalau kita berbicara nilai FK mungkin disini ya nanti mungkin teman-teman bisa cek detailnya bagaimana cara menghitung FK nilai faktor keamanan tapi intinya kita sebagai geotendical engineer inilah nilai yang kita keluarkan ketika kita mendeterminasi lering desain itu aman atau tidak nah yang mana faktor utama ya di dalam lereng itu selain geometri ada strength ya kekuatan dari suatu material nah kekuatan dari material itu ya ketika kita menggunakan kriteria mor kolom maka ada dua properti ya ada dua bukan properti ya dua parameter yang bisa yang harus di input ya yang harus dimasukkan ke dalam persamaan yaitu kohesi dan sudut gesek dalam ya C dan V ya untuk unit itu berat jenis ya bobot isi nah bobot isi ini ya didapatkan dari pengujian bobot isi ya tapi kalau kohesi dan sudut gesek dalam itu didapatkan dari uji mekanika yaitu direction direction atau triaxial itu bisa next nah jadi tadi SPT itu kita bisa dapat nilai kohesi dan pi untuk si material timbunannya atau material basenya biasanya itu dia bisa soil bisa lumpur awa atau bisa pasir segala macam dan selain waste dump ya tadi ya kita juga ditambang itu udah gak aneh kita ini membentuk bendungan ya karena ketika kita menjadi geoteknik biasanya kita bareng sama hidrologi nah ketika hidrologi ini adalah mereka kebutuhannya untuk menyimpan air ya menyimpan air artinya ketika kita akan menyimpan air ya harus ada yang namanya bendungan ya bendung nah dan disitulah kita harus bisa membuat analisis bagaimana bendungan yang kita buat ini aman next nah lalu yang kedua adalah selain tadi ya soil sampling kita juga ngambil batuan ya yang mana sampel batuan ini bisa dua cara pertama adalah full cordiling dan yang kedua adalah surface mapping menurut saya ini keduanya penting keduanya penting dan keduanya harus ada kenapa karena satu full cordiling ini wajib ada ya karena ketika kita melakukan analisis awal kita tidak bisa melakukan pemetaan ya maka dari itu kita harus ada data board data board untuk mengetahui untuk bisa membuat model geologi dan geoteknik awal nah tapi setelah tambang itu terbuka kita harus update tuh strength update update baik itu model litologinya maupun strengthnya dengan melakukan surface mapping surface mappingnya ini apa surface mappingnya ini kita bisa menggunakan tadi ya karena ketika kita bermain di batuan maka kriteria kronentuhannya bukan more column ya tapi generalization to brown yang tadi kan kita di depan ada dua tuh ada more column dan generalization to brown nah yang kita pakai untuk batuan adalah generalization to brown nah ketika kita memakai generalization to brown itu parameter yang dimasukkan tuh banyak ya ada mb ada s ada a dan sebagainya dan untuk apa namanya data lapangannya itu bisa kita pakai nilai gsi untuk gsi sendiri macam-macam caranya tapi yang saya pakai adalah gsi dari rmr coba next dulu nah jadi inilah parameter rmr ya mungkin teman-teman bingung nih apa sih rmr itu di rmr itu adalah kita apa yang namanya mengklasifikasikan suatu batuan itu kelasnya apa sih apakah nah di paling bawah ya nanti dia tuh ada tuh di paling bawah nah dia ada yang namanya ratingnya ya di paling bawahnya dia tuh kurang dari 21 21 sampai 40 nah jadi untuk mendapatkan nilai ratingnya terakhir itu kita harus bisa mendeskripsi dari nomor 1 sampai nomor 5 nomor 6 itu gak usah ya sampai nomor 5 dari mulai take rock strike ya dari kekuatan batuannya nilai RQD spasi bidang diskontinue kondisi bidang diskontinue lalu kondisi keairannya nah disitu nah sebetulnya RMR ini dulunya dipakai untuk terowongan ya bukan dulu sih sampai sekarang pun dipakai untuk terowongan jadi nanti setelah kita dapat RMR apa namanya ya nanti uji 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 klasifikasi terowongan ini lebih banyak lah tapi karena RMR ini adalah mudah untuk digunakan maka banyak peneliti ketika dapat nilai RMR ini dikembangin lagi itu untuk untuk slope untuk slope bahkan ya tadi untuk generalized ground pun bisa dipakai RMR yaitu persamaan ini adalah RMR dikurangin 5 kita dapat GSI nah parameter-parameternya itu selain yang 5 itu mungkin kalau gambarnya ilustrasinya seperti yang di kanan ya jadi dimuanya dari tipik batuannya apa terus lebar bukaannya ambasannya tipe keairannya gimana roughness gimana tipe bidang bukaannya apa isiannya apa panjangnya berapa stasinya berapa RCD-nya berapa orientasinya kemana gitu dimana orientasi itu nanti kita analisis di streonet ya untuk mengetahui tipikal krongshornnya apa coba nah jadi kalau tadi kita lihat nih kriteri rekrutuhan war kolom ya disini adalah kriteri rekrutuhan jeneralnya untuk brown jadi mungkin teman-teman kalau yang awal mungkin langsung pusing lah ya ngeliat ini ya saya juga awalnya pusing sih tapi kalau misalkan kita udah paham terkait grafik yang di bawah persamaan ini nah teman-teman akan senang lah jadi intinya dari RMR tadi teman-teman ketika katakan lah kita udah mendapatkan nilai RMR ya dari deskripsi tadi coba back dulu nah kalau misalkan teman-teman nih gimana sih cara ngitung RMR ya kita hitung aja sama misalkan saya punya batuan anesit anesit ya atau jangan lah granit lah ya granit diuji nih UCS hasilnya adalah 200 MPa berarti kalau 200 MPa itu dia nilainya 15 oke saya tulis 15 dia harus dicek nilainya RQD nya nah RQD ini kita sebut work quality designation itu adalah perbandingan kalau data board adalah lebih dari 10 cm dibagi dengan 1 kali ran dikali 100% nah itu nanti teman-teman bisa lihat misalkan RQD nya 100% saya pasang ya 100% boleh lah saya pasang 20 ya nilainya RQD nya 20 terus dicek spasi antara bidang discontinue nya adalah lebih dari ini adalah 60 cm 61 cm berarti 15 ya nah terus kita deskripsi tuh bidang discontinue nya gimana misalkan ada apakah dia katakan lah ya dia itu adalah bidang sesar ya soft coach misalkan bidang sesar maka dia soft coach kita ambil 0 berarti kan nilainya terus kondisi airnya gimana misalkan oh dia ngalir airnya deras ya maka 0 nilainya nah dijumlahin lah berapa tuh 0 tambah 0 tambah 15 tambah 20 tambah 15 berarti berapa 60 ya 50 ya maka dia nilai RMR nya adalah 60 50 ya 50 tuh berarti masuk ke fair ya fair rock nomor 3 oke kita save kita punya RMR 50 coba next nah masukkan lah ke nilai persamaan di bawah GSI sama RMR di kurang 5 maka GSI nya adalah nilainya di 45 ya ketika kita oke saya punya parameter GSI 45 terus apalagi sih yang dibutuhkan di dalam generalize ground ini kalau teman-teman lihat nih ada yang namanya MI ya di paling bawah misalnya ada GSI ada D D ini adalah Distribution Factor Factor apa namanya kerusakan ya akibat manusia tadi itu bisa blastingnya ya itu bisa karena blasting atau garukan materi garukan ini alat ya ini adalah tabelnya di sisi yang paling tengah itu blastingnya pun beda-beda blastingnya apakah blastingnya tuh sangat ngancurkan batuannya atau blastingnya bisa smooth gitu ya dan itu beda nah D itu nilainya dari 0 sampai 1 contoh nih kalau kalian lihat yang di paling bawah itu akibat garukan material ya akibat garukan alat berat maka Distribution Factor nya adalah 0.7 nah berarti saya udah punya nilai Distribution Factor 0.7 D GSI nya 45 nah tinggal masukin MI MI itu adalah konstanta batuan ya untuk triaksial ya nanti ada listnya silestone itu 17 kilestone itu 4 silestone itu 8 nanti bisa dimasukin tuh berarti kan kita dapet tuh nilai MB nya berapa S nya berapa A nya berapa karena tadi kita udah punya nilai MI GSI dan D nah disitulah setelah itu kita baru bisa mendapatkan nilai kohesi dan V konversi untuk batuan karena nilai kohesi dan V itu sebetulnya untuk tanah tapi disini si Hook Brown membuat konversi agar bisa dapat nilai kohesi dan V untuk batuan untuk analisis kestabilan lereng coba next nah mungkin kurang lebih gitu ya untuk ini ya lalu selanjutnya ini untuk laboratorium tes jadi disini ada UCS ya teman-teman ada UCS yang mana dia diuji satu arah untuk triaksial ini dia diujinya tiga arah ada tiga arah ya dari tiga arah kalau UCS ini kita dapat nilai untuk nilai strength nya UCS kalau triaksial tes kita bisa dapatkan nilai kohesi dan V lalu direksir juga ada yang mana dia digeser jadi dia berbeda dengan triaksial kalau triaksial kan tiga arah kalau direksial ini dua arah ya dari gaya normal tegak lurus dan gaya geser nanti tesnya untuk apa nanti dibaca ini untuk data akusisi mungkin ini yang terakhir jadi kalau teman-teman bisa resume tadi ya pertama kan kita udah tau material ya material setelah kita bisa nah material itu kita bermain apa coba material itu kita bermain litologi dan struktur ya setelah itu kita bermain ke strengnya kita mengetahui streng materialnya setelah kita mengetahui streng dari material kita harus tau kondisi air kondisi air di lereng kita nah ini contoh pengujiannya yang di sebelah kiri yang mana strengnya itu kita bisa eh sorry air itu kita cek elevasinya ya ada di elevasi berapa sih kalau misalkan kita lihat nih yang di tengah bawah itu kan ada dua sumur ya kalau kita bisa tau titik elevasi airnya ya kita bisa korelasi ya sehingga kita bisa menggambarkan bonderi dari airnya nah kalau misalkan kita bisa menggambarkan bonderinya artinya kita bisa melakukan analisis terkait kehabilan lerengnya ya jadi kita bisa mendapatkan bonderi air aktual dan kita running katakanlah kondisinya gak aman ya efkannya gak aman makanya ya kita bisa apa namanya bisa turun ya bisa turunkan bisa turunkan elevasi bukan ya elevasi airnya dengan cara ya ini horizontal grain ya kayak dibuat semacam apa namanya saluran air ditusuk biar airnya itu dia gak gak saturated di area surface atau bisa juga dipompa jadi nanti dari atas dibor dan dipompanya dikeluarin airnya biar ground water levelnya turun itu untuk air yang terakhir adalah getaran blasting jadi getaran blasting ini kita fungsinya untuk nanti advancenya adalah menentukan koreasi konstanta blasting konstanta blasting antimaterial tersebut tapi ya intinya ini adalah bahwa nanti kita bisa bisa nginfoin bahwa oke layer kita ini aman di getaran blasting sekian nanti dari tim blasting yang akan mengecek apakah mereka bisa gak ngebuat blasting patternnya itu bisa sesuai dengan spek layer kita kita monitor dengan pengujian alat kayak gini next nah jadi nih ya jadi geotechnical model itu consist lithological model structural model rock mesh model dan ground water level model jadi kalau teman-teman bisa lihat gambar yang di kiri pun nah disitu ada suatu sesar ya di tengah ya itu bisa kita masukkan untuk dalam membuat model geotechnik selain lithology struktur air dan strength di sini strengthnya gak dikeluarin karena ada di dalam software strengthnya yang mana ground water configuration itu gak digunakan untuk build geotechnical model tapi untuk mengevaluasi aja terkait getaran blastingnya next nah lalu kita udah punya model geotechnik jadi ya kita udah bikin model lalu kita analisis itu analisis limit equilibrium nah ini tadi ya pakai konsep apa namanya yang saya jelaskan pakai konsep FK nah lalu ada juga nih finite element method ya nanti bisa teman-teman cari ya finite element method ini apa yang mana ini pakai persamaan deformasi konsepnya adalah deformasi dan softwarenya macam-macam dan biasa yang kita gunakan adalah limit equilibrium limit equilibrium dan ya kalau kita lebih advance untuk bermain apa namanya untuk mengatur perwater pressure kita bisa pakai paracetis ya phase 2 ada tapi yang terbaru lalu untuk analisis kinematik tadi ya yang saya sebutkan bahwa ada potensi tipikal apa saja sih tipikal kelongsoran itu nah dari kekar-kekar itu bisa analisis kinematik contohnya kayak disini dia menyebutkan bahwa ada potensi kelongsoran bagi ya bagaimana sih cara mengitung atau cara membacanya potensi kelongsoran bagi nanti teman-teman pelajari aja ya bahwa namanya adalah analisis kinematika banyak sekali ya di dalam tambang itu melakukan analisis kinematika next nah lanjut ke monitoring nih teman-teman jadi tadi kan kita udah belajar nih belajar sharing lah ya data akuisisi analisis antara adalah monitoring jadi setelah kita memberikan rekomendasi kita memberikan rekomendasi oke ini aman pak nah tapi ya kita juga jangan terima dengan udah selesai enggak kita juga masih ada juga itu memonitor pegang-pegang lirik salah satunya adalah ekstensometer kayak gini ya teman-teman jadi kalau kita lihat nih ilustrasinya di bawah jadi kayak ada semacam stick stick yang mana dia nanti ditarik ke ekstensometer nah ekstensometer itu nanti diset ya katakanlah threshold-nya adalah 10 cm jadi nanti ketika ada suatu pergerakan yang dia melebih 10 cm nanti si alatnya bunyi dan nanti biasanya ketika bunyi itu stop aktivitas geotek harus ngecek itu biasanya kalau saya sih tempat saya belum ada ya ekstensonya tapi dulu waktu saya di KPC skripsi ya pembiming saya bilang kalau misalkan ekstensonya ini ketika nyala ya geotek harus cek maupun itu jam 2 malam pun ya harus datang gitu ketambang karena yang namanya operasional stop kan nerugin ya jadi harus di cek apakah karena belum tentu juga itu karena retakan karena crack itu bisa juga karena ketarik monyet atau ke dorong babi bisa aja kayak gitu nah gambarnya kayak di bawah sini yang mana dia bergerak dari ada yang namanya strain yaitu pergerakan dan berdasarkan waktu di bawah nanti kita bisa hitung nih kalau gradientnya itu adalah velocity-nya dia velocity-nya adalah bukan gradient ya garis miringnya y per x-nya adalah velocity-nya dia threshold kecepatannya berapa mili per jam nah lebih kayak gitu next lalu selain tadi yang selain extend ada yang namanya robotic total station jadi robotic total station ini adalah ada dua komponennya yang pertama adalah prisma prisma itu semacam target targetnya dia bentuknya kayak lingkarannya ada kacanya gitu terus ada alatnya ini alatnya ini yang biasa dipakai mirip kayak total station ini dipakai survey nah nanti kita set nih kita pasang dulu deh target-targetnya dimana dan dianggap perlu dimonitor lalu kita nanti set dan nanti dia nembak sendiri ke targetnya nanti ditembak sendiri ke targetnya nah nanti kita bisa baca pergerakannya kayak di bawah ini ya pergerakannya dia relatif stable ya lurus yang kuning gitu teman-teman next nah kalau ini versi yang canggih jadi kalau tadi robotic total station itu kita harus pasang target nah kalau radar ini gak usah pakai target ya jadi scan areanya itu dianggap udah semuanya itu adalah targetnya gitu jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di gambar kanan atas nah itu kan ada satu kotak pas gigi panjang udah sepanjang itu adalah targetnya dia pixel-pixel semua itu adalah targetnya dia nah terus kalau kita lihat nih ada pixelnya beberapa warna kan merah biru ungu hijau kuning itu grafiknya itu yang di bawah teman-teman grafiknya di bawah dimana dia ya biasa ya defaultnya adalah y-nya adalah strain ya pergerakan atau deformasi x-nya adalah waktu ya jadi ketika dia sebelum longsor nih failure itu longsor ya dia tuh ada fase-fasinya dulu fase linear dia kecepatannya apa namanya dia awalnya gak-gak kenapa-napa terus dia bergerak naik kecepatannya dengan kecepatan stabil ya jadi kecepatannya tetap dia gak ada mengalami percepatan dia fase linear nah setelah dia linear sebelum dia longsor dia progresif dulu progresif itu adalah fase dimana dia mengalami percepatan setelah percepatan dan radar sudah tidak bisa membaca percepatannya maka grafiknya itu ya kayak naik turun-naik turun gitu failure ambigu ya kita sebutnya nah ambigu itu dulu fase longsornya dia dimana radar udah gak bisa baca percepat karena saking cepatnya dia gerak jadi dia kayak gitu radar membacanya dan fase regresif turun ya flat lagi dia nah ketika fase regresif ini nah geotech engineer selain kita apa namanya ya misalnya akan analisa aku isi data kita juga harus bisa kayak gini teman-teman harus bisa analisa data monitoring apa lagi radar jadi jangan sampai ketika kita progresif baru bilang baru bilang evakuasi gitu jadi kita tuh harusnya ketika fase linear kita harus sudah cek kita harus sudah cek oh ini area yang potensi terdampak adalah ini 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 selebar ini oke yaudah ketika nanti progresif kita bilang evakuasi kita tahu evakuasinya kemana sih yang aman gitu dan nanti setelah longsor setelah regresif kita cek dulu kepangan bener gak udah turun oh tanya itu udah turun udah jatuh terus dari radar udah regresif oke geotech engineer memperbolehkan alat masuk lagi kayak gitu ya next nah ini juga contoh untuk monitoring jadi kita ini di lapangan juga apa namanya ngecek inspeksi ya ngecek inspeksi apakah ada retakan atau enggak kita melakukan ya inspeksi intinya geotech engineer itu bukan selesai untuk ambil data analisa udah ada tapi kita juga tadi kita harus pasang alat monitoring kita harus ngecek apakah di lapangan itu sesuai dengan kajian kita kalau enggak ya kita harus feedback kalau misalkan kita bilang harusnya disitu ada band selebar tapi malah dibikin single ya kita feedback kalau memang itu membahayakan malah jadi longsor ya kita mengomong harus stop 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 pindah dulu kita kaji dulu selain inspeksi ya kita juga harus memberikan guidance ke teman-teman safety jalur evakuasi yang mana sih yang aman itu karena ya tadi geotech juga ya geotech juga yang tahu mana yang aman mana yang bahaya jadi kita memberikan guidance dimana sih titik evakuasinya dan dimana jalur evakuasinya dan setelah kita guidance itu yaudah nanti procedure detailnya safety yang buat kita meng-guidance bahwa jalurnya yang mana yang aman dan mana yang potensi bahaya dan mana yang gak boleh dilalui next nah jadi ini saya sedikit tadi bahwa kita ini ada suatu suatu projek ya projek yang mana datanya ini kalau kita lihat nih data yang sisi kanan ini dia gak ada data geotik sama sekali ya gak ada data geotik sama sekali gak ada data board tapi kita disuruh untuk melakukan penambangan disitu nah jadi disinilah geotiknya engineer ya ilmu akusisi data kita digunakan ya jadi kita melakukan gak ada pemboraan kita lakukan surface mapping next nah jadi kayak kita lakuin mapping ya kalau mungkin teman-teman semester semester 4 udah pernah lakuin ini ya namanya message section jadi ini mirip dengan message section stratigraphy tapi data-data yang kita collect itu bukan data-data ya data-data geoteknik lah data geologi yang secukupnya dan data geoteknik yang detail gitu ya jadi selain deskripsi litologi kita juga deskripsi ya ambil strike dip kita ambil rock string ya pakai smith hammer kita ada alatnya kita ukur orientasinya kita lihat setnya dan kita hitung nanti GSI dan RMR-nya karena tadi ya kita pakai generalizer untuk batuan next nah jadi inilah contoh-contoh apa namanya typical discontinuity ya discontinuity di lapangan untuk batu pasir dan untuk claystone tipikal kayak gini kalau teman-teman lihat juga claystone-nya ini dia saturated ya jadi ketika saya apa namanya bentuk pakai tangan pun dia bisa dibentuk ya beda kalau misalkan mudstone-nya itu dia kering gitu ya tapi ini adalah lembek ya artinya dia kondisinya adalah dam dan tentunya kalau dam itu atau lembek RMR-nya pun ngaruh ya gitu sih teman-teman inilah contoh fisik ya tadi lah ya gambaran di area mapping next nah kita nah disini saya coba ambil jadi kalau teman-teman pernah lihat apa namanya semacam e-tech rockstrand tadi ya tapi ini pendekatan ya sebetulnya bukan yang utama ya pakai smith hammer jadi kita uji nih nilai smith hammer-nya berapa nah 20 kali kalau kita dapat nilai smith hammer lalu kita korelasikan terhadap nilai UCS kepersamaan Sapa Sabtono karena deformasi yang sama deformasi warukin sehingga kita bisa mendapatkan nilai UCS-nya coba next nah jadi berikut kondisi kondisi stasiun-stasiunnya nah disini ada ya kita dapat nilai R tadi dari smith hammer lalu kita dapat nilai UCS dari konversi nilai R dan kita dapat nilai GSI ya dari surface mapping tadi dan kita dapat type-nya ya dan koordinat-koordinatnya next nah disini apa namanya kalau kita lihat jadi hasil surface mapping saya ini adalah yang yang melintang yang melintang dari timur ke barat lalu disini saya bikin tiga line section ABC nah disini di ABC ini saya coba proyeksi jadi dari hasil surface mapping yang apa namanya yang melintang ini diproyeksikan terhadap penampang jadi wujudnya kayak gitu ABC-nya coba next jadi awalnya itu dia hijau aja setelah kita surface mapping jadi kayak gini ya jadi kita punya detail punya detail data dan kita running aman atau enggak gitu ya ini kondisi yang kita surface mapping tentunya kita juga bisa lebih ini ya lebih realistis gitu dibandingkan dengan milestone aja semua hijau gitu ya next cukup sekian ya teman-teman dari saya silahkan saya kembalikan lagi ke panit ya oke baik terima kasih Kang Satrio atas pengaparannya baik teman-teman itu tadi pengaparan dari pembicara kita mengenai fundamental geologi terutama dari segi geoteknik kemudian ada tadi dibahas sedikit mengenai akusisi data monitoring serta sedikit gambaran mengenai geoteknikal mapping akan terima kasih semuanya selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sebagai reminder akan terima kasih bisa bertanya secara langsung dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand dan nanti akan saya panggil ataupun akan terima kasih bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan dari itu Mangga dari AKVTH apabila ada pertanyaan bisa disampaikan Buntan Ridwan boleh izin bertanya Oke Mangga dari Kang Puji Selamat malam untuk Kang Satrio perkenalkan saya Aldi dari SEG mau tanya untuk pembuatan wisdom itu berarti diperhitungkan juga oleh geotek engineer lalu untuk pembuatannya itu apakah ada aturannya gitu misalkan jaraknya harus berapa meter dari lubang mukaan seperti itu terima kasih Oke dari Kang Satrio tadi masuk suaranya Kang masuk tadi sorry namanya siapa dari Kang Puji tadi Aldi Kang Aldi semester berapa Di semester 7 sekarang mau masuk semester 7 Oke semester 7 jadi apa ya namanya jadi sebetulnya kita ini sebagai pertama ya kan stepnya itu kalau desain desain itu sebetulnya bukan geotek ya yang membuat desain desain gedean ya misalkan kita punya rencana nambang dan imbun sekian juta itu adalah main plan yang mendesain kenapa karena kan tadi plannya itu awal dari main plan mereka yang punya plan ketika mereka punya plan mereka bikin desain mereka tetapi desain ketika dalam desain itu kan harus ada yang namanya SOP misalkan single slope itu harus dibentuk 30 derajat lebar bandnya 5 meter tinggi bandnya 10 meter nah kriteria single slope itu keluar dari kajian geoteknik keluar dari kajian geoteknik nah itu jadi emang geoteknik itu harus ngebentuk dulu SOP awalnya itu kayak gitu dulu SOP dulu untuk guidance main plan nah terus main plan ngebentuklah desain oke kita ngikutin desain geotek untuk single slope untuk single slope terus dia bikin single slope dia bikin 10 band 10 band 100 meter 100 meter nah terus yaudah kita running nih tadi ketika kita running pun gak ada batasannya dari base dari permukaan itu gak ada batasannya tapi kita itu harus bisa kaji komprehensif gitu pertama ketika kita membuat disposal base-nya itu apa nah jangan sampai ya kalau base-nya soil ya gak masalah tapi soil-nya itu setebal apa propertinya gimana nah itu jadi kita harus tahu dulu fondasi strength dari fondasi disposal itu apa ketika kita sudah tahu base-nya apa oke kita bikin kan boundary-nya boundary-nya boundary-analisis itu gimana base disposal terus kita potong tuh analisanya main plan eh desainnya main plan gimana disposal oke nah terus kita tanya juga ini materialnya apa apakah nanti mau ada lumpur disitu atau misalkan material overburden kering aja atau misalkan oke disitu kering terus di atas mau disimpan coal misalkan untuk stockpile ya bisa aja atau misalkan disitu mau disposal terus di atasnya kita mau bikin semacam parkiran nah disitu pun kita harus analisa parkirannya apa misalkan dalam trik ya HD 785 kita masukin beban disitu HD 785 jadi memang ya kayak gitu ya intinya dari geotek itu nggak mendesain tapi desain tapi SOP-nya keluar dari geotek tapi tetap geotek harus menganalisa juga nah ketika kita menganalisa dan kita katakan nggak aman kita harus kasih rekomendasi yang amannya gimana biar nanti main plan berubah desainnya gitu gitu sih Di oke Kang terima kasih oke Mangga dari Akham Teteh dibuat kembali untuk pertanyaannya bisa langsung disampaikan ataupun bisa ditulis di kolom chat oke ini udah ada pertanyaan Kang dari Kang Hajro dari Undip jadi bertanya dari Kang Satrio dalam analisis FEM ada dua parameter tambahan modulus Young dan Poisson Ratio kalau modulus Young untuk deformasi masa batuannya nah Poisson Ratio itu sebenarnya apa ya Bang dan efeknya seperti apa terhadap analisis stabilitas dari seperti itu Kang oke bentar saya cek oke makasih ya dari Hajro jadi sebetulnya ketika kita berbicara finite element nah disitu kan kalau kita bedah lagi ya teman-teman mat persamaan di dalam finite element itu menggunakan apa namanya menggunakan persamaan deformasi jadi konsep awalnya itu adalah deformasi ketika deformasi yang namanya deformasi itu kita perlu namanya parameter elastisitas dari suatu batuan atau tanah atau material apapun itu analisis finite element tapi disitu perlu namanya parameter elastisitas nah parameter elastisitas itu ya ada dua Poisson Ratio dan modulus elastisitas jadi memang kedua parameter itu yang digunakan untuk analisis frame jadi sih kurang lebih kayak gitu ya Hajro jadi fungsinya jadi Poisson Ratio dan modulus yang itu parameter elastisitas dari material yang digunakan untuk untuk frame itu terus tadi ada satu lagi kurang lebih efeknya terhadap stabilitas selereng jadi kalau misalkan kita apa namanya tentunya kalau misalkan semakin tinggi dari nilai modulus elastisitas dia kan nilai UCS semakin tinggi jadi memang dia semakin tinggi karena modulus elastisitasnya dia semakin tinggi jadi modulus elastisitas tinggi modulus elastisitas itu berbanding dengan nilai UCS kalau teman-teman perhatikan nanti dilihat di grafiknya UCS gitu sih tapi kalau saya sih jujur menggunakan parameter itu ketika kita menganalisis soil ketika kita menganalisis timbunan berhubungan dengan soil tapi kebatuan jujur saya tidak pernah menggunakan itu karena menurut saya kurang cocok cukup pakai limit ekolib menurut saya itu sudah bisa di lapangannya tapi kalau untuk soil kita pakai baru frame karena tadi ketika kita dalam sipil mungkin teman-teman sipil disini ada teman-teman sipil ketika kita bermain dengan soil itu ada yang namanya ungreen unconsolidated nah disitulah fungsinya frame jadi kita bisa tahu bahwa kita langsung timbun tanpa ada konsolidasi itu bagaimana FK-nya kurang lebih kayak gitu oke dari Kang Hadrol apa sudah terjawab Kang? oke baik Mangga dibuka lagi pada kantornya semua apabila ada pertanyaan bisa masuk aja Mangga terima kasih terima kasih untuk waktunya Gunten Kang mau bertanya mungkin ini lebih ke basic sih mungkin kalau misalkan tadi pas saya lihat di beberapa desain lereng itu bidang-bidang gelincirnya itu berbeda-beda gitu sebenarnya saya juga pernah baca sih di beberapa literatur ada gaji itu untuk menentukan bidang gelincir bisa ditentukan oleh batuannya ataupun kondisi geologi di daerah tersebutnya gitu nah kan ada yang misalkan kita nentuin bidang gelincirnya di muka lerengnya atau kita nariknya dari kreis apa itunya atau bisa ke base-nya gitu nah tapi itu juga mempengaruhi nilai FK di akhirnya gitu nah mungkin pengalaman akan gitu sebetulnya yang paling tempat itu kita ngambil bidang gelincir itu bagaimana gitu sehingga overall slope-nya bisa keitung FK-nya kayak gitu nah terus pertanyaan kedua mohon maaf ya kan sebelumnya izin menyebutkan merek software aku gak tahu eh saya gak tahu apa yang menentukan keberapa tapi saya biasanya pakai slide kalau enggak slope W gitu nah kalau di slope W itu slope limit itu kan auto ya tempatnya belum nyoba sih apakah bisa dipindah-pindah atau gimana nah tapi kalau misalkan di slide itu kita harus kita tuh harus memindahkan slope limit-nya secara manual gitu nah itu tuh dan cukup berpengaruh ke hasil FK-nya misalkan kita naruhnya hanya di crash and 2-nya doang itu tuh misalkan FK-nya berapa tapi kalau misalkan kita naruhnya di batas low wall sama high wall-nya itu berbeda juga gitu kan nah mungkin boleh penjelasannya untuk slope limit-nya mungkin kayak gitu terima kasih sebelumnya emang gak dari kan Satria mungkin boleh dijawab oke makasih ya Mbak Hodijah ya tadi ya Hodijah kah betul ya ya dari Hodijah coba ingat dulu ya pertanyaan pertama tadi terkait posisi ini ya bidang ngelincir ya apakah lebih baik di crash crash ketu apa atau misalkan dia kena di bawah gitu ya atau gimana gitu kan yang mana yang benar gitu ya itu gak jadi gini ya kita itu ketika kita melakukan analisis nah kita pertama harus kaji dulu single slope-nya itu kita harus kaji dulu single slope-nya betul ya slope limit-nya harus dikecilin ya wajar karena kita harus tahu dulu kondisi single slope-nya gimana kalau saya juga sebelum saya merunning overall saya geser-geser dulu ke yang sempitnya dulu saya bikin single slope-nya dulu aman gak ini karena misalkan ketika kita bikin spek disposal di 45 derajat itu udah jelas gak akan bisa gitu jadi ketika single slope-nya aman gak oh single slope-nya gak aman yaudah saya akan save ya saya akan bikin satu saya akan save satu itu terus yaudah saya akan view-kan khusus untuk ini loh single slope-nya gak aman gitu terus terkait posisi longsor itu ya tadi ya itu gak ada yang benar ya bisa itu di crash bisa itu di mana bisa itu di crash ya crash ke two-nya banget bisa itu dari crash ke bawahnya banget atau bisa aja dia gak sampai bawah nah apa sih yang menyebabkan dia kayak gitu ya pertama jelas material ya kalau misalkan nih ketika katakanlah saya punya base-nya keras ya batuan terus saya bikin timbunan di atasnya langsung soil ya soil OB waste dump saya simpan di atasnya logikanya harusnya bidang gelincirnya itu dia gak akan sampai bawah kenapa? karena bawah itu udah batuan pasti dia maksimum pun dia akan sampai di two-nya dia tapi beda kalau misalkan saya punya base-nya adalah lumpur jadi misalkan saya punya rawa-rawa saya akan timbun disposal di rawa base-nya adalah lumpur rawa nah itu saya akan timbun di situ pasti bidang gelincirnya dia sampai bawah karena dia akan menyentuh karena ya tadi base-nya dia adalah apa namanya lembek gitu jadi kalau misalkan disebut apa namanya yang benar yang mana kita harus cek dulu materialnya ya fondasinya dia kuat kok fondasinya kuat ya harusnya dia dia akan sampai bawah terus yang kedua ya kita juga harus lihat juga ya bidang tadi selain fondasinya kita harus lihat juga base-nya itu dia kayak gimana kalau dia miring misalkan saya bikin disposal di atas low wall karena base-nya miring ya seharusnya dia bidang gelincirnya gak mungkin cirkuler dong pasti dia adalah kalau kita kalau bahasa ininya apa ya planar planar tapi planar di soil gitu bukan planar di batuan ya karena apa ya karena dia ini karena dia dikontrol oleh si bidang si bidang miring itu block search ya kalau kita dalam analisis itu jadi memang intinya sih tadi bahwa tergantung base-nya apa terus tergantung kemiringan base-nya kalau misalnya miring ya kita harus pakai block search kita gak bisa pakai circular karena itu gak gak akan relevan kita harus pakai non-circular kalau misalnya biasanya adalah miring terus yang kedua terkait slope limit nah tadi juga saya sempat singgung kalau misalkan slope limit itu yang benar adalah menurut saya ya adalah FK yang terendah jadi ketika kamu melakukan analisis nah kamu emang harus berkreasi kamu harus geser-geser cari dimana yang dia tuh tempat slope limit yang menghasilkan nilai FK terendah nah itu yang benar jadi kalau kamu simpen di jauh-jauhan FK-nya 1.5 tapi ketika kamu geser semakin sempit dan turun jadi 1.1 nah itu yang paling benar kurang lebih kayak gitu Rodrija oke Kang sudah paham terima kasih Kang penjelasannya baik baik terima kasih atas tanyaannya dari Tia Rodrija dan atas jawabannya dari Kang Satrio Kang Teteh semua Mangga dibuka satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya Mangga dan mungkin sebagai informasi juga Kang Teteh diharapkan untuk tidak terlebih dahulu meninggalkan forum karena nanti di akhir kegiatan akan ada kuis sebagai salah satu syarat untuk Kang Teteh menerima sertifikat partisipasi kegiatan hari ini gitu mungkin ya kalau tidak dikembalikan lagi Kang Teteh kalau ada pertanyaan satu pertanyaan terakhir boleh disampaikan terima kasih oke apabila tidak ada mungkin saya hitung sampai hitungan tiga kemudian kita lanjut ke sesi selanjutnya satu dua tiga oke baik akan terjadi semua berhubung kita sudah dihitung hujung acara kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat yang akan dibukarkan oleh Kang Rakyans sebagai presiden SI4 SC periode 2020-2021 Mangga operator boleh disampilkan dulu baik pada panitia mungkin untuk publikasinya Mangga oke siap thank you Kang Ridwan untuk kesempatannya selamat malam lagi teman-teman semuanya dari peserta dan juga dari Kang Patrio sebelumnya ini ada sedikit kenangan-kenangan dari kita SI4 SC untuk Kang Satrio dan terima kasih juga dari saya mewakili seluruh SI4 SC tahun ke pengurusan 2021 atas kehadiran teman-teman semuanya dan juga kehadiran Bang Satrio selaku materi pada kursus malam ini ini Kang ada kenangan-kenangan dari sertifikat Mangga kepada Kang Satrio silahkan Kang diterima oke siap makasih banyak ya teman-teman sekalian mungkin sedikit pesan dari saya ya bukan pesan lah ya saya sedikit cerita kalau misalnya saya mohon maaf nih banyak sekali tadi miskomnya dari saya baik itu dari terutama dari sinyal ya sinyal dan lain-lain tapi saya coba berikan yang terbaik ya apa yang saya punya saya coba berikan untuk SCG juga buat simpunan semoga bisa bermanfaat ya teman-teman sekalian baik terima kasih juga Kang Satrio mungkin buat teman-teman juga mohon maaf atas segala kendalanya tadi sebagai penuh kita tahu dari Kang Satrio yang pun sedang ada di site mungkin teman-teman dari geologi terutama ya dan juga dari teman-teman di tambang apalagi pasti mengerti layak kendala-kendala kalau misalkan kita ada di site atau apa kendala sinyal ataupun teknis lainnya mungkin untuk Kang Satrio tidak apa-apa Kang terima kasih juga untuk kesempatannya dan juga untuk kesedihan sebagai materi malam ini mungkin dicukupkan aja mungkinnya kalau dari saya terima kasih sekali lagi sekian semoga saya kembalikan lagi kepada Kang Ridut selaku MC pada kursus malam ini silahkan Kang baik hati menurun Kang Rakyat sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Kang Satrio atas kesedihan waktunya untuk berbagi ilmu bersama akan Teteh semua yang menghadiri kegiatan hari ini sambil ini mungkin ya sambil berjalan Mangga dari Panitia boleh di-share link untuk quiznya ya boleh diisi terlebih dahulu ya akan Teteh untuk quiznya isian singkat aja ini sebagai syarat akan Teteh untuk menerima certificate sekaligus sebagai absensi dari akan Teteh untuk kegiatan hari ini sambil mengisi juga mungkin ya dari Kang Satrio mungkin ada satu dua kata atau pesan-pesan khususnya buat teman-teman nih yang masih belajar sekarang dan punya minat nih untuk melanjutkan atau menyusun karir di jualtek tambang seperti itu dan dari Kang Satrio ada ini mungkin ya Kang bejangan-bejangan seperti itu oke sedikit lah ya sebetulnya yang pertama sih saya pesan kalau misalkan teman-teman sekalian nih yang mumpung ada di SCG maksimakan lah maksimakan entah nantinya kalian mau ada dimana ya apakah itu di mineral di biotermal atau di geoteknik itu gak ada salahnya kalian fokus terhadap SCG ya terutama terkait selain di bidang organisasinya terkait akademiknya akuat juga apa namanya semacam ya paper ya paper dan nanti pun kalau misalnya kalian senang di bidang geoteknik juga kalian harus bisa belajar sendiri karena kalau ketika kita mengandalkan kampus mungkin gak bisa 100% kita harus bisa bersaing dengan teman-teman tambang dan teman-teman sipil kurang lebih gitu aja sih dari saya dan tetap semangat aja buat nanti kalau misalkan udah mulai kerja gitu ya mulai kerja bahwa memang ya kondisi pun akan berbeda gitu ya mungkin ketika dihimpunan kita diajarin ya untuk tegar itu kan menghadapi cobaan-cobaan dan emang benar sih ketika di dunia kerja pun itu terasa kalau misalkan semua itu serba serba ekstrim lah gitu kondisi maupun apa namanya antar sesama kerjaan gitu ya dan disitu mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman persiapkan diri dari sekarang gitu aja sih sedikit dari saya makasih juga ya segi ya udah mau undang saya mungkin bisa nih untuk alumni-alumni yang lain bisa diundang-undang juga ada Ternanda kan yang dari Pak Tabe atau yang nanti coba di searching lah yang di mineral-mineral siapa yang di geoterma siapa geoteknik siapa sebenarnya geoteknik itu gak utama ya tapi yang utama kan mineral sama geoterma lah ya ini kita sebagai ini aja bahwa oh ternyata ditambang itu ada geoteknik itu aja paling baik saya turnuhun Kang atas pesan-pesannya semoga apa yang sudah disampaikan dari Kang Satrio hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah menghadiri acara ini sehingga akhir kegiatan semoga ke depannya Kang PT bisa menyempatkan waktunya juga untuk menghadiri secara-acara kita di SCG 4 selanjutnya saya mewakili panitia yang bertugas hari ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau salah kata yang disengaja atau tidak sengaja selama kegiatan berlangsung akhir kata saya cukupkan kegiatan ini mohon maaf apabila ada kesalahan dilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali lagi kehadirannya keturnuhun oh iya mohon maaf mungkin ada satu agenda yang terlewat yaitu foto bersama belum kita bubar mungkin ya teman-teman boleh on cam dulu kita abadikan momen ini enggak boleh on cam dulu dan dari panitia ya dokumentasi boleh dipandu untuk dokumentasinya buat foto bersama mungkin bisa dari saya aja ya mungkin buat takang teteh nih yang belum on cam boleh on cam dulu ya terima kasih oke silahkan buat takang teteh yang belum on cam masih ditunggu ya buat on cam soalnya masih dikit nih ya on cam oke mungkin ada kendara ya senyal teknis dari yang belum bisa on cam mungkin lanjut aja ke foto bersamanya hitungannya dari saya ada dua slide jadi ada dua kali pengambilan oke buat slide pertama satu dua satu dua tiga oke buat slide kedua satu dua tiga satu dua tiga oke makasih akan teteh semua diberikan lagi ke bangga itu oke hati-hati-hati semua bangga sekarang boleh hati-hati ditunggu di acara-acara kita selanjutnya wih hajrol 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 sehat hajrol mantap tem apaan gini ayo belajar belajar geotek ayo geotek aja pas mineral susah eh sombong gini aduh udah keren dah bang satra turnun pisang bang buat ilmunya semoga sihat kita tahu ya amin sukses terus ya kang salam salam buat angkatan HMG 2014 gas barat gering marah karong made break لى